Yo, what up guys, balik lagi di Rebermano Channel, thanks for clicking this video Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membatasi tulisan yang ditampilkan pada HTML CSS Pada HTML sebetulnya ya, CSS itu temennya gitu, yang akan kita rubah nanti Nah, pada video saya yang lain, kalau kalian mengikuti video yang lain ada namanya Saya disitu membuat video tutorial tentang membuat website responsif di part 7 kalau nggak salah ya Di part 7 itu saya membuat halaman detail atau single page seperti ini Ya, halaman detail ini menjelaskan tentang detail portfolio 1 ceritanya nih Nah, di halaman detail biasanya suka ada sidebar, sidebarnya saya simpan di sebelah kanan Nah, pada sidebar ada widget, disini ada 1-2 widget ya Nah, pada widget yang ini ada komentar terbaru Biasanya kan suka seperti itu ya, suka ditampilkan komentar terbaru Atau mungkin kalian nanti mau tulis postingan terbaru, silahkan Nah, pada komentar terbaru biasanya suka ada nama, pemberi komentar, dan isi komentarnya apa Kemudian dibungkus oleh Aharef, jadi akan dilingkan ke postingan tersebut Nah, komentarnya biasanya kan ada yang panjang, ada yang pendek juga Kalau komentarnya panjang kemudian kita tampilkan disini semua maka akan terlihat tidak bagus ya Disini saya contohkan hanya segini aja panjangnya Bayangkan kalau misalkan bisa ada yang komentar lebih panjang lagi mungkin berantakan gitu kan Jadi sekarang kita akan atur supaya tampilnya lebih minimalis Bukan berarti komentarnya dihapus bukan, tapi kita akan tampilkan lebih minimalis Ketika orang klik nanti akan mengarah ke postingan bersangkutan, komentar tetap penuh kayak gitu Nah, disini kita atur di CSS-nya, oke? Tapi saya supaya cepat aja, saya akan atur langsung di HTML-nya, saya akan buat CSS inline aja Jadi langsung disini, disini bisa kalian terapkan seperti biasa Saya pernah jelaskan tentang overflow hidden, agar kita sembunyikan dulu Kemudian kita tulis space ya Space kosongnya itu kita no rep Jadi nanti tulisannya tidak akan di rep ke bawah Selanjutnya kita tulis text overflow Nah, setelah text-nya tidak diatur ke bawah Kemudian setelah disembunyikan, kita atur juga overflow-nya Seperti apa? Overflow si text itu ellipsis Disini saya menggunakan sublime text versi terbaru Jadi ketika kalian tulis L atau L, nanti keluar pilihan ellipsis, kalian tinggal pilih ellipsis Mungkin pada versi yang lama belum ada pilihan ellipsis Nah, setelah, nah seperti inilah contohnya Oke, kita save dulu, kita cek Reload, maka sekarang sudah muncul Disini ada nama komentarnya, yang memberi komentar Kemudian ini isi komentarnya Kemudian diakhiri sama titik-titik-titik-tiga Kalau kalian pernah lihat ada yang titik-titik-titik-tiga seperti ini Kalian mungkin mikirnya itu bisa oleh kita ganti sama titik-titik aja komentarnya kan Kayak gitu Nah, padahal di HTML itu kita bisa menggunakan seperti ini Dengan bantuan CSS-nya Oke Menggunakan website apapun Kalau kalian menampilkannya pasti pakai HTML Nah, kita tinggal panggil di CSS-nya seperti ini Jadi dia akan lebih minimalis tampilnya Sebaris, dia tidak akan di-wrap ke bawah Kemudian Dia overflow hidden Jadi tidak akan full ke sana Kan biasanya kalau misalkan kalian tulis Nanti bakal bisa gisir ke kanan ya scroll-nya Itu kan hancur nanti website-nya Nah, maka kita atur text overflow-nya jadi ellipsis Biar dia terlihat lebih rapi Dan diakhiri sama tanda titik-tiga ini Oke Kalian bisa terapkan juga ini Di semuanya Saya akan coba dulu ya Save Kemudian reload Maka terlihat lebih rapi Di sini saya bungkus di dalam ahref Jadi bisa di-klik ceritanya ya Ketika di-klik Isi komentar tetap banyak Kalian bisa lihat di HTML-nya Saya tidak hapus sama sekali Oke Di sini jadi tetap lebih banyak gitu Seperti itulah Cara Membuat Atau membatasi Text Yang tampil pada HTML CSS Oke Semoga bermanfaat Dan Apalagi ya Ya udah kayak gitu katanya Oke Seperti itu aja Thanks for watching Kalau Suka video ini Tolong di-klik Tombol Apa Jempol ke atas itu Like ya Like-nya tolong di-klik Itu aja cukup Cuma butuh like-nya doang Oke Thanks for watching Be the best And always be Like-nya tolong di-klik 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 Like-nya tolong di-klik